Tauan depan adalah tahun pujian dan penyediaan, The Year of Praise and Provision. Jika kita berjalan dalam rencana Tuhan, pasti masuk ke kairos atau waktu ilahi, dan kita harus berbuah di setiap musimnya. Jika tahun lalu adalah tahun akselerasi, saya bicara tentang blueprint besar rancangan Allah atas hidup kita secara pribadi, maupun bersama sebagai gereja, maka tahun sebelumnya Tuhan sudah menjalin konfigurasi koneksi, koneksi ilahi, dan juga membangun sistemnya sehingga momentum itu tercipta, akselerasi, terjadi percepatan karena kita bersatu. Maka tahun yang baru, Tuhan mulai akan memberikan infrastruktur-infrastrukturnya dalam rencananya atas hidup kita. Mulai ada wujud yang kelihatan, ada manifestasi dan demonstrasi daripada kerajaan Tuhan secara nyata diberikan kepada kita. Baik itu SDM, baik itu bangunan, dan strategi-strategi. Dan Tuhan mulai memberikan kepercayaan-kepercayaan. Lima roti, dua ikan yang awal-awal di tangan kita akan semakin besar. Sehingga kita bisa jamah, orang lain bisa dinikmati sebagai wadah untuk kebangunan rohani dan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah tetapkan atas hidupmu. Dan setiap langkahnya kita harus memuji. Setiap langkah harus dihias dengan pujian. Dan siapa memuji Tuhan, dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Karena dia belajar mensyukuri setiap kemajuan. Dan penyediaan itu tidak akan menyitah konsentrasinya. Karena fokusnya tetap kepada pribadi Tuhan. Itulah inti sari menyembah. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan di setiap langkah kita, maka kita juga akan semakin dikuatkan karena ada kuasa dalam pujian. Belum lagi manis kau dengar, ya Tuhan. Saya yakin tahun pujian dan penyediaan ini adalah tahun yang paling exciting sekali untuk kita berada di dalamnya dan berjalan dengan Allah makin lama makin kuat hendak menghadap Allah disyon. Saya sudah siap bagaimana dengan Anda? Mari kita kenakan jubah pujian dan lari ke depan. The year of praise and provision. Here I come.